Pemirsa Naval Expo 2022 hadirkan pameran industri kemaritiman yang terdiri dari peralatan alutsista TNI-AL, konveksi dan juga UMKM sebagai percepatan pemulihan ekonomi nasional. Iya, betul sekali Nadia. Dan pemirsa Naval Expo 2022 ini juga menyuguhkan tak show menarik yang membahas tentang teknologi satelit-derived baterimetri SDB. Wah, apa tuh SDB? Aku belum ngerti nih MZ. Nah, kita langsung simak aja nih laporan dari Restulandari dan juga Putra Dwi Laksana berikut yang dirangkai penutupan Naval Expo 2022 oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang sempat diliput saya dan juga rekan saya Wisnu Utomo beberapa saat lalu. Berikut nih Pak Mirsa. Ya, Pemirsa kali ini saya akan mengunjungi pameran industri kemaritiman Naval Expo 2022 yang digelar atau diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT TNI-AL ke-77. Nah, untuk masuknya ini gratis loh Pemirsa. Jadi saya makin penasaran nih ada apa saja ya yang menarik dari Naval Expo 2022 ini. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Ya, Pemirsa baru masuk saja. Pemirsa disini bisa langsung melihat berbagai boot yang memamerkan teknologi alusista dari industri maritim nasional seperti yang ada disini nih. Nih, lihat ya. Wah, keren banget kan. Oke, selain itu juga Pemirsa, Anda disini juga bisa melihat boot yang menjual atau menjajakan berbagai pernak-pernik, aksesoris, pakaian yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung wanita seperti saya ini nih. Emang pengen banget kesini karena yang pertama kan ini pameran besar angkatan laut ya, all of both angkatan laut Indonesia Navy kan ada disini semua. Dan pasti ibu-ibu juga disini semuanya berlomba-lomba menjual hasil kerajinan mereka juga, juga produk-produk terbaik lah dari seluruh Indonesia. Workshop kali ini adalah workshop terkait teknologi satelit derived bathymetry yang diadakan oleh TNI Angkatan Laut. Bekerja sama dengan PT Geotronik Pratama Indonesia diadakan untuk meningkatkan awareness tentang teknologi satelit derived bathymetry atau SDB bagi para pengguna SDB, teknologi SDB di Indonesia dan juga bagi para pemangku kepentingan. Naval Expo ini yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat, bagaimana teknologi kemaritiman ini sekarang dibangun, bagaimana angkatan laut itu membangun dirinya. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah memamerkan peralatan-peralatan baru, produksi dalam negeri tentunya, karena memang komitmen Bapak Presiden juga, kemandirian nasional khususnya dalam bidang alutsista itu perlu ditumbuhkan di Indonesia. Gelaran pameran industri kemaritiman Naval Expo 2022 ini resmi ditutup Kepala Staff Angkatan Laut Kasal, Laksamana Yudomargono pada minggu malam. Acara yang dihelat dalam rangkaian kegiatan Huteni Aisle ke-77 ini mampu menarik 10.000 pengunjung. Kasal Laksamana Yudomargono secara resmi menekan sirene, tanda berakhirnya pameran industri kemaritiman Naval Expo 2022 yang telah digelar sejak 11 September 2022 lalu di Balai Samudera Kelapa Ganding, Jakarta Utara. Acara penutupan berlangsung meriah di ramaikan persembahan tarian daerah, selain itu masyarakat antusias hadir sejak siang hingga malam hari. Nanti ke depan bisa kita tingkatkan lagi dari yang sekarang ini, mungkin bisa mengundang juga mitra-mitra dari luar negeri. Sehingga bisa lebih banyak, lebih meriah dan juga dapat mengibur masyarakat dan juga UMKM mungkin juga akan kita tingkatkan lagi. Lebih lanjut, Laksamana Yudomargono mengatakan acara Naval Expo yang pertama kali digelar ini berjalan dengan sukses dan akan terus digelar secara berkesinambungan setiap tahun dalam rangkaian memeriakan Huteni Angkatan Laut. Demikian laporan Tim Liputan ANTV.